Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti yang paling populer di tanah air. Dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 57 juta, akun milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia dari jumlah pengikut. Tidak hanya itu, pelanggan di kanal YouTube milik mereka juga salah satu yang terbanyak, dan berada di posisi 4 secara keseluruhan di Indonesia dengan total pelanggan mencapai 22,6 juta. Lalu, dengan banyaknya pengikut atau followers, berapakah kekayaan artis yang juga sering muncul di berbagai program televisi tanah air tersebut? Apakah pasangan ini termasuk salah satu orang terkaya di tanah air? Berdasarkan daftar 50 Taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes, nama Raffi Ahmad tidak muncul. Dengan batas terbawah, shoot off, diisi oleh Kartini Muljadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan Farmasi Tempo Scan Pacific, TPSC, dengan kekayaan bersih, diperkirakan sebesar Rp 695 juta dolar atau setara dengan 9,97 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.350 rupiah USD. Karena absennya Raffi di daftar tersebut, sudah pasti bahwa kekayaannya tidak mencapai 9,97 triliun rupiah. Akan tetapi, kekayaan suami Nagita Slavina ini hampir bisa dipastikan masih sangat besar dan jauh di atas kekayaan rata-rata masyarakat Indonesia. Meskipun sulit dipastikan secara rincin berapa total kekayaan yang dimiliki oleh Raffi dan Nagita, besaran kekayaan mereka setidaknya dapat terlihat dari sumber pendapatan dan beragam aset signifikan yang dimiliki. Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama diantaranya adalah konten Youtube, acara televisi, menjadi duta merek, brand ambasador, hingga iklan dan endorsement dari akun Instagram. Konten Youtube Meski baru bergabung di platform milik Google tersebut pada tanggal 27 Desember tahun 2015, kanal atau channel Youtube RANS Entertainment mampu mengumpulkan 22,5 juta subscriber. Konten dalam channel RANS Entertainment telah ditonton lebih dari 4,94 miliar kali di situs tersebut. Tentu jumlah tayangan dan pengikut atau subscriber berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari Youtube. Selipan iklan secara otomatis dilekatkan apabila konten sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Selain itu, Youtuber seperti Raffi juga dapat memperoleh pemasukan lain dari konten sponsor dengan merek atau perusahaan tertentu secara langsung di luar iklan. Perusahaan yang melacak statistik dan analitik media sosial, Social Blade, Memper, Kirakan, Pendapatan tahunan RANS dari iklan berada di kisaran $577.80.000 hingga $9,72 juta. Ini setara sekitar $8,29 miliar hingga $132,02 miliar. Sebagai informasi, Social Blade menggunakan asumsi bahwa pendapatan per seribu tayangan, Cost per tausat views, CPM, Berada di angka $0,25.4. Acara televisi, Meskipun saat ini Raffi terlihat semakin gencar melakukan ekspansi, Khususnya Youtube, Sebelumnya Raffi memulai karir sebagai artis yang kerap muncul di beragam acara televisi lintas stasiun TV masih mempertahankan pekerjaan utamanya yang warawiri di layar kaya. Dengan frekuensi yang tinggi, Pendapatan dari acara televisi tidak bisa dipandang sebelah mata. Raffi tidak pernah secara pribadi mengungkapkan total pendapatan dari acara TV. Akan tetapi dalam wawancara dengan Roben Onsu dalam acara podcast miliknya, Ruben menyebut pendapatan Raffi satu episode mencapai 150 juta rupiah. Meskipun Raffi membalas dengan menyangkal klaim tersebut. Duta merek, Kesepakatan bisnis untuk menjadi duta merek tertentu memang nilainya susah ditaksir. Apalagi dengan kompleksnya perjanjian antara kedua bela pihak. Satu hal yang mungkin bisa dipastikan adalah, Semakin besar perusahaan yang diwakilkan maka semakin besar pundi-pundi yang dapat diperoleh. Saat ini diketahui Raffi menjadi duta dari perusahaan pengiriman Sicepat Express dan salah satu produk kecantikan yang berhasil memampangkan muka pesohor Indonesia di salah satu papan iklan di Times Square, New York. Penghasilan Instagram? Penghasilan dari Instagram merupakan salah satu yang paling sulit ditaksir. Mengingat perjanjian antara pihak pengiklan dan pemilik akun yang akan memberikan endorsement dapat berbeda-beda antara tiap klien. Meski demikian salah satu website, memperkirakan akun Raffi yang memiliki engagement atau tingkat keterlibatan 0,3% dapat meraup 100 juta rupiah untuk setiap postingan. Selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. Di luar koleksi jam mobil dan barang mewah lainnya, dua aset utama yang dimiliki adalah rumah produksi dan klub sepak bola. Sebelumnya, perusahaan Induk Grup Entek, PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka, EMTK, telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad, RANS Entertainment. Rencananya, Grup Entek akan berinvestasi melalui entitas anak PT Indonesia Entertainment Group, anak usaha dari PT Surya Citra Media Terbuka, SCMA. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi, 12 per 11, Korporat Sekretari Entek menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar 248 miliar rupiah secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada RANS Entertainment. Dengan angka tersebut, valuasi RANS diperkirakan mencapai 1,45 triliun rupiah. Selain itu, Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya Rudy Salim ikuta mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC. Klub yang kemudian namanya diganti menjadi RANS Cilegon FC saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.